Dengan menggunakan sepeda listrik sembari membawa mawar merah, para pegurus dan para bakal calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Banjarbasin menyambangi kantor KPU Banjarbasin untuk melakukan pendaftaran calon legislatif minggu sore. Dalam pendaftaran ini, PSI setidaknya menyerahkan sebanyak 45 nama bakal calon legislatif yang akan bertarung di 5A DAPIL pada Pilek 2024 mendatang. Dari 45 daftar tersebut, DPD PSI Banjarmasi menyertakan sebanyak 80 persen kaum milenial dan menyertakan kepesertaan wanita lebih dari 40 persen. Hal itu dilakukan latara PSI menilai sudah setiap kaum milenial turut serta membangun daerah dengan berbagai inovasi dan inisiatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau untuk target kita sampai hari ini, kita harus mencoba merasionalisasikan bagaimana kita yang di seluruh kaum milenial ini mampu mencapai target kita untuk mendapatkan satu fraksi. Untuk strategi, mohon maaf, itu rahasia. Keterawakilan perempuan? Untuk terang-tanggungan kita, 40 persen. Nah, anak muda kita beropit optimis, Pak. Kita yang terpapun muda, kita harus dengan optimis, kita bisa mencapai kemanakan di 24. Bang, persentase milenialnya, Bang, sama dengan rata-rata usianya, range usianya? Hampir semua milenial. Berapa persen itu, Bang? 80 persen. 80 persen. Ya, diisi oleh, bahkan di bawah 30 tahun, sudah hampir 10, sisanya di bawah 40 tahun, Bang. Yang paling muda berapa tahun, Bang? Yang paling muda ada di 23 tahun. Sebelumnya pihak pengurus dan bacalek dari DPD-PSI Banjarmasin melakukan ziarah kembangkan pahlawan yang ada di Kota Banjarmasin sebelum bertolak ke kantor KPU Kota Banjarmasin. ADN Warduta TV Banjarmasin